Hai sejak tadi Wildan dan Hendra sedang fokus bermain game mobile legend mereka seperti ada di dunianya masing-masing teriak-teriak tidak jelas sambil menatap layar ponselnya mandi yuk ajakku Hah saud Wildan kebingungan malam-malam ngajak mandi stres sini anak bales Hendra tahu tuh sambung Wildan ye maksud aku bukan gitu elaku terus tadi aku lihat di Google ada pemandian air panas yang buka 24 jam daripada malam minggu di kosan doang mending jalan-jalan yuk kesana sekalian makan sate marangi bertiga dong tanya Wildan ya emang sama siapa lagi Hah aku curiga pasti ada apa-apa ucap Hendra Hendra ini mirip denganku dia pun memiliki beberapa penjaga dan bisa berkomunikasi dengan mereka curiga apa tanyaku ini dari tadi Manggenta ketawa-tawa mulu Manggenta salah satu penjaga Hendra wujudnya seperti jawara tanah Sunda zaman dahulu badannya lumayan tinggi dan berisi kemana-mana selalu membawa keparang yang diikat di pinggangnya Hai dia bilang apa tanyaku sana pergi ada yang mau kenalan katanya sih begitu sekarang tergantung si Wildan nih mau nggak dia soalnya kan dia yang punya mobil ucapku sambil melirik ke arah Wildan mau nggak dan tanya Hindra bebaslah lagian aku nggak bakal lihat ini seperti biasa Wildan selalu duduk di kursi kemudi soalnya diantara kami dia yang paling tidak sensitif jadi kecil kemungkinan dia melihat sesuatu di tengah jalan apalagi ini jalur undangan pasti akan ada kejadian unik siap tanya Wildan yang sudah menyalakan mobil gaslah sudah hampir setengah jam jalanan tidak begitu ramai mobil pun bisa melaju kencang melalui sebuah jalan besar di sekitaran kebun teh Indra kamu lihat nggak tanyaku pada Indra yang duduk di kursi tengah oh oh rame ya balasnya rame apaan tanya Wildan penasaran kayak prajurit kerajaan lagi berdiri di pinggir jalan jelas Indra bukan itu Hen apaan emang Mir coba kamu lihat di kaca belakang nggak usah nakut-nakutin Mir ini aku aku lagi nyetir panik dikit nyemplung kejurang ucap Wildan kamu nyetir aja dan jangan denger omongan aku sama Indra perlahan-lahan Indra menengok ke belakang Astaghfirullah saking terkejutnya Indra sampai berusaha pindah ke kursi depan apaan Sindra bahaya tahu protes Wildan asli serem Mir aku hanya bisa tersenyum sambil mengamati informasi apa maksud dari makhluk yang ada di belakang mobil kami itu ye si Amir malah diem doang tanggung jawab kamu ucap Indra sambil menepuk bundaku dan kalau ada warung berhenti sebentar ya pintaku warung beneran kan bukan jadi-jadian ya benerlah mobil pun berhenti di sebuah warung jagung bakar di pinggir jalan ngilang diamir ucap Indra mooh ini berdua dari tadi apaan sih protes Wildan ah kamu nggak lihat si Dan apaan tadi ada ambulan ngikutin kita dari belakang tapi nggak ada sopirnya terus di atas mobilnya ada yang lagi duduk gede banget jelas Indra gede banget pecong merah dan balasku dih yang putih aja serem apalagi yang merah kamu baru pertama lihat itu Hen tanyaku iya asli dah serem banget santai aja dulu disini terutama luka mudan jangan dipikirin takut soalnya kamu kan yang nyetir kalian juga ngapain diomongin kan sekarang aku jadi tahu Hai setelah istirahat 15 menit kami pun kembali ke mobil Mir aku duduk di depan dah pinta Indra yakin jangan ah dua orang penakut di depan bahayalah ucap Wildan Indra pun pasrah kembali duduk di kursi tengah dia masih ketakutan bisa dilihat dari posisi duduknya yang condong ke depan mendekati kursiku aman ya Mir bisiku belum dengan cepat Indra kembali menengok ke belakang udah nggak ada Mir kata siapa tuh balasku sambil mengarahkan pandangan ke depan Astagfirullah lagi-lagi Indra terkejut setelah melihat pemandangan di depan mobil tapi kali ini dia tidak kuat lalu menutup matanya dan kamu santai aja ada apa sih Mir pokoknya banyak-banyak doa aja dalam hati ambulan tadi sudah ada di depan mobil kami hanya saja arahnya berlawanan semakin lama semakin dekat sedangkan pocong merah tadi duduk di kursi atasnya menatap dengan senyuman menawan wusss angin berembus kencang melalui kaca mobil tubuhku merasakan benturan halus yang membuat bulu kuduk meremang duk terdengar suara benda jatuh di atas mobil Astagfirullah ucap Indra lalu komat kamit membaca doa merinding aku asli dah ucap Wildan dah buruan tancap gas tidak lama kemudian kami pun tiba di era pemandian air panas dari tadi Indra hanya diam saja dan lebih banyak menutup matanya udah sampai Indra ucapku Alhamdulillah balasnya lalu membuka mata jelasin Mir tadi kenapa tanya Wildan tadi kita ditaprak ambulan itu balasku ha bukan cuma ditaprak aja si pocong merah tadi juga ikut duduk di atas mobil kita aku bisa lihat kakinya yang menjuntai sampai ke jok tengah di samping Indra jelasku pantesan dari tadi si Indra merem itu apaan Mir tanya Indra sambil menunjuk ke salah satu pohon besar dekat parkiran portal gaib asli rame banget disini cuekin aja yuk buran masuk ke dalam ucapku portal gaib apaan si Mir tanya Wildan ternyata dia mendengar ucapan barusan semacam portal untuk masuk ke dalam mereka lebih simpelnya fungsinya mirip pintu Doraemon jelasku jadi bentuknya kayak pintu Doraemon fungsinya woi bukan buntuknya kalau bentuknya kayak lubang hitam biasanya kecil cuma yang disini lebih gede nah tumben-tumbenan oh begitu baru tau aku untung ga bisa lihat ucap Wildan diiringi tawa sebenarnya kamu ada yang jaga dan cuma kamu nolak terus ucapku ha masa sih bentuknya apaan cewek cantik bajunya kuning sekarang ikut ada tuh di atas pohon kelapa balasku sambil menunjuk pohon kelapa Wildan dan Hendra langsung melihat ke atas pohon kelapa wanjrit baru lihat aku begituan cantik asli dan ucap Hendra tersenyum ah curiga aku apaan sih itu kuntilanak kuning Mir tanya Hendra iya cantik kan beda sama yang putih tuh kan masa penjaga aku kunti tak terasa kami sudah sampai di depan pintu masuk pemandian air panas tiba-tiba Hendra menghentikan langkahnya aku dan Wildan pun keheranan napa kamu Ndra tanyaku yakin masuk udah di depan muka masa nggak masuk balasku tapi kenapa sih tanya Wildan ini emang genta nggak bisa masuk eh masa aku pun mulai fokus melihat area pintu masuk ternyata ada gerbang lain yang terbuka tempat di dekat pintu masuk hanya saja yang ini berbeda yang di parkiran gerbangnya lebih besar dan mereka yang hilir mudik lebih banyak yang auranya positif selain itu ada seperti pakar takasat mata yang melindungi area pemandian menghentakan termasuk positif kenapa nggak bisa masuk tanyaku dalam hati selain anggota kerajaan dilarang masuk balas hitam atau macon kumbang oh alah ini berarti undangan dari kerajaan ya kenapa nggak ngomong dari tadi balasku biar ada kejutan jadi gimana Mir tanya Hindra masuk aja nggak apa-apa biar mang genta temani penjaganya Wildan di pohon kelapa balasku lalu tertawa ih ngomongin itu lagi ucap Wildan sambil berjalan mendawile kami masuk ke dalam sedangkan Hindra masih nampak ragu melangkah bentar deh Mir kamu bilang alasannya mang genta nggak bisa masuk intinya cuma anggota kerajaan aja yang bisa masuk itu oh jadi si hitam itu anggota kerajaan juga aku hanya membalasnya dengan anggukan kemudian berlalu masuk ke dalam Wildan sudah berdiri menunggu kami di pinggir kolam sekarang udah jam setengah 2 malam tapi masih lumayan banyak aja yang berendem ucap Wildan ketika aku menghampirinya aku pun hanya bisa tersenyum tipis yap yang dilihat Wildan sebagian besar bukanlah manusia Hindra pun datang menghampiriku walaupun masih terlihat keraguan di wajahnya Mir ini orang semua bisikku aku pun menggelengkan kepala singkat cerita kami pun akhirnya berendam memilih tempat yang agak sepi di depan kami ada seorang bapak-bapak sedang berendam sekitar 10 menit kemudian dia beranjak dari tempatnya keluar dari kolam ketika sedang berjalan di pinggir kolam dia menetapku lalu tersenyum aku pun membalasnya lalu memperhatikan gerak-geriknya oh bukan manusia ucapku dalam hati ketika melihat melangkah melewati permukaan air menuju pintu masuk lihat tuh jam segini ada cewek hamil yang berendam ucap Wildan menunjuk area kolam di depan kami aku dan Hendra hanya saling lirik tidak menjawab ucapannya sama dengan bapak tadi wanita itu pun bukan manusia ketika berendam dia menghilang dibalik rimbunnya pepohonan di samping kolam Mir udah belum lama amat bisa matang aku bisik Hendra Wildan santai aja tuh dia lagi lihatin cewek-cewek cantik di kolam sebrang balasku kok dia bisa masuk entahlah dia datang bisik si hitam aku mengamati setiap sudut area pemandian namun tidak ada sesuatu yang datang di sana di pintu masuk ucapnya dari pintu masuk aku melihat ada cahaya putih perlahan-lahan mendekat lambat laun cahaya itu berbentuk seperti manusia seorang wanita baru saja memasuki area pemandian gaunnya yang berpanjang berwarna biru polos wajahnya napak ayu khas wanita tanah Sunda rambutnya panjang sampai ke lutut dia juga mengenangkan ikat pinggang dan mahkota emas di tangan kiri dan kanannya ada sebuah sendang biru yang tergantung menjuntai hingga ke tanah ratu sudah datang ucap si hitam aku melihat ekspresi Hendra seperti dia tidak melihat kehadirannya tapi ada sesuatu yang menggengguku sosok yang dari tadi berjalan di samping ratu sepertinya aku mengenalnya bukankah itu aku terus memerhatikan sosok yang ada di samping sang ratu seekor macan besar berkulit loreng tentu saja aku sangat mengenalnya dengan baik belang ngapain disini saya lagi menjalani tugas menjaga sang ratu balasnya jadi sang ratu ini belum sempat aku selesaikan pertanyaan dia sudah menjawab duluan seperti tahu kemana arah pertanyaanku iya balasnya belang salah satu sosok penjaga yang ada di rumahku awalnya aku mengira dia penjaga utama ibu namun kehadiran sang ratu membuatku mengerti bahwa ada sosok lain di atasnya dia salah satu penasihat saya ucap sang ratu sang ratu memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana wujud asli si belang pada saat dia masih hidup seorang kakek yang membawa tongkat kayu itu sedang berjalan memasuki istana dia sempat berbincang-bincang sebentar dengan sang ratu lalu berjalan keluar istana dia berjalan masuk ke dalam hutan menuju sebuah goa di dalam goa dia duduk bersila melanjutkan pertapaannya itu tugas saya berdoa dan pertapa untuk menjaga kerajaan dari marah bahaya ucap si belang saya mengundang kamu kesini hanya untuk merkenalkan diri ucap sang ratu jadi gerbang dan pasar gaib ini ratu yang buat tanyaku sang ratu hanya mengangguk pelan tidak hanya saya saja ada sosok lain yang ingin berenang denganmu ucap sang ratu siapa dia sudah bertemu denganmu sebelumnya bertemu denganku sebelumnya nanti biar dia saja yang menjelaskan maksud dari tindakan itu balas sang ratu sekarang saya harus kembali kerajaan jaga baik-baik ibumu jangan sampai ada makhluk jahat yang mendekati sambung sang ratu seraya dikembalikan badan berjalan menuju gerbang gaib diikuti sebelang yang berjalan di belakangnya dalam seketika gerbang pasar gaib di dekat area pemandian pun menghilang kami pun membuka mata melihat area pemandian yang lebih sepi udah belum Mir dari tadi aku panggil ga nyaut tanya Hindra ha? kapan kamu manggil? tanyaku tadi kamu anteng bener nutup mata aku kira tiduran udah cuma sebentar aja kok tadi loh kok gue aku-aku ga lihat apa-apa kan untung anggota kerajaan aja Hen buh songongnya berasa pangeran aja pangeran kodok iya tuh pangeran kodok yang lagi liatin si kuning balasku sambil menunjuk wildan yang masih melirik-lirik manja wanita di kolam depan iya dari tadi ga gedip-gedip tuh anak padahal kalo tau siapa pasti bakal buburu minta pulang ucapan Hindra itu membuat kami berdua tertawa kencang ada apaan ketawa-ketawa tanya wildan menoleh ke arah kami dengan wajah bingung eh udah sadar dia ecek Hindra apaan udah puas belum liatin ayang berendem tanyaku asli cantik mir baliknya bentar aja ya bales wildan orangnya aja udah ga ada balasku wildan wildan pun menoleh ke tempat wanita tadi berendam loh kok ngilang kemana dia dah yuk balik lapar aku kebanyakan berendam ucap Hindra hayulah lagian ceweknya tadi juga ga ada bales wildan kami kami pun keluar kolam mengganti baju lalu berjalan keluar area pemandian mir mir kamu ga kasih tau tentang cewek tadi ke wildan bisik Hindra ntar aja di kosan kalo sekarang kamu mau ditinggalin kita disini balasku oh sip kamu berdua lagi ngomongin apa sih tanya wildan enggak balasku dan Hindra kompak sampai lah kita di parkiran kondisinya masih sama saja ramai dengan makhluk-makhluk gaib beraneka ragam dan bentuk mir itu kok belum ditutup bukannya kalo ratu pulang udah ditutup tanya Hindra oh yang di pohon itu ga ada hubungannya sama ratu kan wilayah sini tuh pegunungan jadi masih wajar kalo ada gerbang gaib yang terbuka skip aja ga perlu dilihat terus jelasku oh btw mang genta kemana nih kok ga kelihatan tanya Hindra lagi jalan-jalan kali atau pulang duluan coba panggil aja takutnya malah pacaran sama si kuning kasihan wildan balasku ha apaan mir manggil aku tanya wildan yang sedang membuka pintu mobil salah denger kamu kami pun akhirnya pergi dari tempat mandian air panas tentunya untuk mencari tempat makan yang enak makanan kesukaan kami bertiga yaitu sate marangi mir tadi ratu ngomong apa aja tanya Hindra dia cuma say hello abis itu cerita dikit terus pulang begitu doang hmm hmm emang cerita apa tanya wildan tanya wildan sambil menyitir mobil nanti aja deh aku cerita di kos sekarang konsen dulu cari cari tukang sate marangi yang masih buka balasku ternyata tidak jauh dari tempat maining naranas ada perdagang sate marangi yang masih buka mir itu manusia bukan tanya Hindra Iya, masak setan, balasku Tahu nih si Hendra mulai halu, ejek Wildan Mobil berhenti tepat di depan warung sate Maranggi Hanya ada kerupak sate dengan beberapa meja dan bangku kayu Setelah memesan 50 tusuk sate, kami pun langsung duduk Gila, tukang satenya greget bener, ucap Wildan Emang kenapa? tanyaku Jualan sendiri, terus kelilingi pohon gede-gede persutan Aku sih ogah, serem banget, jelas Wildan Namanya juga usaha, kalau takut yang gak dapet duit, balasku Aku melirik ke arah Hendra Entah kenapa setak tadi, dia menundukkan kepala dan komat kami tidak jelas Teman kamu tuh, kenapa Dan? Secara tidak langsung, aku menyuruh Wildan mengecek Hendra yang duduk di dekatnya Kenapa kamu Hen? tanya Wildan Itu Balasnya masih dengan kepala menunduk Itu apa? tanyaku Di atas pohon Mir, aku menengok ke atas pohon Tidak ada apa-apa ah Masa kamu gak lihat sih? Mana sih? Itu Hendra menunjuk sebuah pohon besar yang ada di sampingku Oh, pantas dia ketakutan Ternyata si pocong merah itu sedang duduk di sana Matanya yang merah menyalak itu terus menyorot ke arah kami Usir Mir Pintra Hendra Apaan sih? Aku gak lihat apa-apa Ucap Wildan Si pocong merah Wildan Barakta Itu lagi nangkring di atas pohon Belakang si Amir Balas Hendra dengan suara meninggi Hih, usir Mir Ngapain sih pocong ikutin kita mulu? Pintra Wildan Aku coba berkomunikasi dengan sosok menakutkan itu Bagaimana tidak menakutkan Selain matanya yang merah menyala Kainnya yang bermakna merah darah Wajahnya pun Hanya menyisakan tengkorak Berwarna hitam Itulah sahabat Cerita dari Cerita Amir Ditunggu Part selanjutnya